selamat menikmati dan untuk yang baru mampir selamat datang disini aku berbagi pengalaman sederhana dalam mengatur keuangan rumah tangga ini juga pas banget untuk kalian bagi pemula yang mau mengatur keuangan gitu ya saya rasa dengan keuangan dan pembagian yang sederhana itu lebih mudah dipahami gitu mungkin vlog kali ini lebih panjang dari biasanya sesuai dengan judulnya aku mau kasih tips sederhana tentang cara aku membagi budget sayur dan lauk 60 ribu selama seminggu kemarin ada permintaan dari subscriber jadi aku berusaha untuk menunjukkan bagaimana cara aku mengatur ya dan tidak lupa aku juga membuat budgeting minggu keempat jadi tak akan sampai habis ya Cah nah ini aku mau evaluasi dulu budgeting minggu ketiga aku apakah masih ada uang sisa atau tidak seperti yang kalian lihat untuk pengeluaran tetap selalu aku tulis habis semuanya karena pengeluaran ini bersifat akumulasi tapi untuk uang bensin itu pasti habis dan untuk pengeluaran tidak tetap sepertinya ada uang sisa di budget sayur dan lauk Alhamdulillah bisa masuk di challenge uang sisa nah kalau kalian gunain buat apa nih Cah kalau ada uang sisa tulis kolom di komen ya tulis komen di bawah ya masa aku gitu aduh libek banget dan kalau kalian yang punya pengeluaran setiap minggu kayak aku kayak gini gimana nih secara mengaturnya kalian juga bisa tulis kolom komen di bawah masih ada uang sisa atau malah kurang kalau di aku banyak banget suka dukanya ya banyak dana yang harus oper sana oper sini tapi harus memastikan semua harus cukup tapi yang terpenting kebutuhan anak harus terpenuhi banyak PR juga yang harus dikerjakan jadi harus mikir keras sebagai ibu rumah tangga ih ini ada hewan numpang lewat aja tapi aku juga tidak boleh menyerah begitu saja Cah apa penyebab jadi harus dilalui dengan rasa syukur karena masih banyak yang lebih kurang dari aku jadi harus banyak tidak bersyukur makanya kadang melihat ke bawah itu sangat penting agar kita tidak lupa bersyukur tapi jangan lupa kita juga melihat ke atas untuk berpacu agar kita lebih baik lagi dan lagi nah setelah aku masukin uangnya lanjut kita ke poin penting dalam pembahasan ini yaitu tips cara aku mengatur uang sayur dan lauk sebesar 60 ribu untuk seminggu tapi disclaimer dulu nih Cah masakan yang aku buat disini hanya masakan sederhana dan proteinnya juga biasa saja yang terpenting makanannya seimbang ada nasi atau karbohidrat ada sayur ada protein juga dan buahnya Alhamdulillahnya itu aku jarang atau bisa dibilang tidak pernah beli karena ada tanaman pisang dan pepaya di ladang jadi lebih hemat lagi Alhamdulillah sebenarnya untuk mengatur keuangan sayur dan lauk itu kuncinya itu hanya ada satu yaitu di perencanaan atau planner karena dengan perencanaan ini tidak membuat bingung jadi cukup sekali atau dua kali belanja di pasar jadi lebih hemat lagi nah seperti yang kalian lihat di video ini untuk hari Senin aku masak sayur asem goreng tempe tahu plus sambal untuk di hari Selasa ada tumis bokcoy tahu tempe lagi dan juga sambal lagi untuk di hari Rabu ada tumis kacang panjang aku mau goreng telur sebagai proteinnya diganti lah ya juga plus sambal untuk kamis itu aku mau tumis tahu tempe dan plus sambal lagi kenapa harus ada sambal terus karena suami aku itu suka sambal jadi ya harus bikin tiap hari dan untuk sambalnya ini bisa kalian reaksikan juga untuk hari Senin sambal apa hari Selasa sambal apa hari Rabu sambal apa jadi sekreatif kalian aja dan ini untuk hari Jumat itu aku mau tumis botol dan tahu plus sambal lagi dan untuk hari Sabtu maksudnya ini itu aku ada sayur sob tahu tempe goreng lagi dan sambal dan untuk hari Minggunya aku mau bikin sayur bayam pergedal jagung atau bawah jagung plus sambal gitu ya jadi harus sambil-sambil terus dan disini untuk suami itu makannya kan cuma dua kali jadi yang makan tiga kali itu cuma aku sama anak aku karena makan siang ada jatah dari pabrik dan untuk catatannya tidak semua menu ini bisa cocok di kalian jadi kalian harus tinter-tinter sekreatif mungkin masak setiap Minggunya itu kalian harus bikin planner gini dan untuk kondisi tempat tinggal itu juga gak sama disini aku tinggal dimana minta sayur papaya di tetangga aja masih boleh jadi ya masih ada penghematan dikit-dikit dan ini uang 60 ribu itu hanya untuk membeli sayur dan lauk saja tidak untuk membeli yang lain ya jadi untuk minyak untuk LPG itu masih patungan sama orang tua karena aku masih tinggal sama orang tua jadi Alhamdulillah gitu dan kalau pun emang bagian aku yang beli ya kalau ada uang dari aku ya pakai uang aku dulu nanti ditambah uang suami yang ada sisanya ataupun kalau emang udah gak ada budget ya ambil di jalan uang sesa tadi yang minggu lalu udah aku jelasin karena manfaatnya itu kan untuk menutupi kekurangan dari budget yang ada gitu ya apa yang benar nah selanjutnya aku mau bikin budgeting di minggu keempat minggu-minggu dimana tagian-tagihan harus terkumpul karena minggu depan di hari minggu pertama gitu ya bulan Februari itu tagian wifi dan arisan itu harus dibayar jadi kalau bisa minggu keempat itu harus lebih hemat lagi tapi kalau semua pos-pos sudah berjalan dengan benar meskipun kadang oper sana oper sini budgetnya itu harusnya gak perlu khawatir sih ya Cah dan di setiap membuat budgeting itu selalu aku tulis ceria dan disiplin jadi untuk yang ceria disini dalam mengatur keuangan itu kita harus dalam keadaan yang ceria dan bersuka cita ikhlas dengan rejeki yang sudah diberikan dan untuk disiplin itu kita harus disiplin dalam menaruh atau mengambil uang kita yang sudah kita masukkan ke dalam pos-pos yang sudah kita bikin ya meskipun kadang kita oper sana oper sini yang penting cukup gitu ya tapi jangan sampai tiap hari terjadi gitu jadi kita gak bisa asal ambil gitu ya sebenarnya tapi kadang disiplin gitu aku masih suka lalai gitu karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus oper sana oper sini tapi masih diberi kecukupan dan aku harus ingetin ke kalian meskipun penghasilan kita itu masih pas-pasan tapi jangan lupa untuk menyisihkan seribu atau dua ribu aja untuk bersedekah karena dengan bersedekah membuat hati kita itu menjadi kaya dan jangan lupa untuk berdoa saat bersedekah karena itu bermanfaat banget aku sudah merasakan jadi kalian juga bisa ikut merasakan manfaat dari bersedekah nah sudah dulu curhatnya jadi kembali lagi ke topik disini penghasilan suami aku di minggu keempat masih sama yaitu di 250 ribu untuk itu aku harus membagi di pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap kalau kalian sudah tahu disini di pengeluaran tetap itu masih ada wifi arisan bensin kesehatan tubuh untuk motor dan juga pendidikan anak dan untuk budgetnya itu di wifi masih sama yaitu sebesar 32.500 per minggunya untuk arisan itu 25.000 per minggunya Alhamdulillah masih bisa nabung di bensin per minggunya ada 50.000 dan untuk kesehatan tubuh atau health untuk motor dan pendidikan itu bersifat kayak kalau ada perlu lah baru diambil jadi kayak nabung dulu gitu ya itu masih sama budgetnya di 10.000 rupiah dan aktual itu kalau dilihat ada susah gak sih bandanya gitu dan yang kedua ada pengeluaran tidak tetap pengeluaran tidak tetapnya itu masih sama masih ada 3 pos belum ada tambah-tambahan jadi kalau kalian yang udah ikutin aku lama gitu kalian masih tahu kalau di pengeluaran itu masih ada sayur dan lauk ada popok anak dan juga kebutuhan rumah dan anak dan budgetnya pun juga harus berubah-ubah sesuai dengan penghasilan suami kalau minggu ini di 250 pastinya masih sama seperti yang kemarin yaitu sisa sayur maksud aku sayur lauk sayur dan lauk itu masih di 60.000 popok anak masih 26.500 dan untuk kebutuhan rumah masih di 26.000 oh ya cah aku minta tips dong gimana cara melepas popok biar anak itu bisa lebih mandiri lagi bisa tulis kolom di komentar di bawah nah ini aku ada stiker untuk mempercantik budgeting aku jadi dia biar lebih indah karena beberapa hari terakhir ini aku lebih males bikin hiasan jadi aku beli stiker di shopee nanti linknya bisa aku tulis di kolom di deskripsi box jadi kita bisa samaan nah ini adalah post-post yang biasa aku gunakan untuk tempat uang masih pakai angklop-angklop belum pakai dompet pintar gitu masih sederhana banget dan ini juga uangnya sebenarnya ini udah terpakai ya tapi gak apa-apa oke sekian video aku semoga bermanfaat ya Cah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati